Masih bersama saya, Frankie Wohel dalam Kompas, Marauke. Saudara Cipta Karya, rencananya akan mengoptimalkan kembali drenasi sekunder dan tersier guna mengantisipasi banjir yang seiring terjadi di beberapa pemukiman warga. Memasuki musim penghujan seperti saat ini, banyak drenasi sekunder yang tidak bisa berfungsi dengan baik akibat tertumpuknya sampah dan terjadinya pendangkalan pada dasar parit. Melihat kondisi itu, rencananya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya. Rencananya akan melakukan pembersihan dan perbaikan guna mengoptimalkan fungsi drenasi. Optimalisasi drenasi sekunder akan dimulai di sejumlah titik pemukiman yang kerap menjadi langganan banjir di saat musim penghujan. Dengan drenasi, itu mengantisipasi terjadinya banjir seperti yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya pembangunan dan pembenahan saluran primer yang sudah permanen ini, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tentu akan segera diikuti dengan penataan saluran-saluran sekunder, sehingga banjir di beberapa titik di pemukiman masyarakat di kota ini pelan-pelan bisa diminimalisir atau diantisipasi. Daerah pemukiman yang sering terendam banjir di antaranya Jalan Prajurit, Jalan Paulus Nafi, Jalan Sultan Syair. Untuk pembangunan dan perbaikan parit-parit di pemukiman akan dilakukan setelah proses pembangunan drenasi primer selesai. Harapan kita bahwa saluran primer yang sudah ada itu kan tentu daerah atau kebupaten yang punya tanggung jawab untuk memeliharanya. Kita harapkan bahwa bukan hanya dinas yang bertanggung jawab untuk memelihara itu, tetapi kita sangat mengharapkan peran masyarakat, terutama yang ada di bantaran saluran-saluran primer itu. Mengantisipasi banjir yang bisa datang tiba-tiba, pihaknya mengharapkan peran aktif masyarakat untuk bisa menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah sembarangan.